Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi atau Awik, menganggap wajar adanya pandangan politisasi dalam pelaporan Ganjar Pranowo ke KPK oleh IPW terkait dugaan gratifikasi. Di sisi lain, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, berpendapat bahwa laporan tersebut tidak melibatkan politisasi jika datanya mencukupi dan dilaporkan ke penegak hukum. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa politisasi terjadi saat isu tersebut hanya diumbar di media sosial tanpa melibatkan lembaga penegak hukum. Boyamin juga menyatakan keterbukaan untuk melihat proses hukum berjalan, dengan mengingatkan bahwa politisi mungkin membela sesama politisi dan menuding politisasi. Awik dari P3 sebelumnya telah merespons laporan terhadap Ganjar Pranowo dengan mempersilahkan tindakan hukum tersebut, meskipun menyadari bahwa masyarakat cenderung mengaitkannya dengan politisasi karena dekat dengan pemilu. Terima kasih telah menonton!